Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Selamat Datang, Selamat Terjumpa Lagi Bersama Gus A'ah. Kalian mungkin tahu, dalam dari penistaan Al-Maida, penistaan Ahok, penjarakan Ahok. Ya dalangnya adalah Prabowo, Bro. Penjik Sihab, Bahar Semir, HTI, EPI, mereka itu cuma anjing-anjing politiknya Prabowo. Coba tanya ke Prabowo kalau nggak percaya. Sebelum kasus penistaan Al-Maida, sebelum kasus jual ayat-jual mayat, itu ada kasus yang sangat besar. Yang membuat Ahok ini, ya mau tidak mau harus dihabisi. Kalau dihabisi nyawanya nggak mungkin lah. Pertama dihabisi keluarganya, dihabisi karirnya. Dengan memaksakan Ahok ini penjara. Ya dalangnya memang Prabowo. Karena sebelumnya, Ahok ini pernah ribut dengan Prabowo. Yang menyebabkan Ahok keluar dari Gerindra, Ahok jadi gubernur, menggantikan Jokowi. Disitulah akar permasalahan adanya gerakan 212. Jual ayat-jual mayat, keluarga Ahok dihancurkan, nama baiknya dihancurkan, Ahok dipitnah, Ahok dikalahkan. Yang paling biadab itu adalah Ahok dipenjarakan. Ya padahalnya, ya Prabowo bro. Semua kegaduhan di negara ini, arsitekturnya Prabowo. Jadi saya itu, masih nggak percaya, kalau ada pendukung Jokowi. Mendukung Prabowo nggak percaya kok. Kenapa? Ya kita semua sudah sama-sama, memerangi PA212, melawan Prabowo di 2019, hingga Prabowo kalah. Ingat kok, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Bagaimana mungkin orang jahat, kalian jadikan presiden. Otak di mana otak bro? Otak di mana?